Berkat gol Kyle Mbappe dan Olivier Giroud, Perancis berhasil memperpanjang nafas untuk tetap bertahan di Liga A UEFA Nation League 2022-2023. Timnas Perancis bertanding melawan Timnas Austria dalam laga Liga A, Grup 1 UEFA Nation League 2022-2023. Duel tersebut diselenggarakan di Stadion State de France pada Kamis 22 September 2022, waktu setempat. Hasilnya Perancis berhasil mengalahkan Austria dengan skor 2-0. Perancis mencatatkan 61 persen penguasaan bola. Dari segi peluang, Perancis mencatatkan 21 tembakan dengan 6 yang tepat sasaran. Sedangkan Austria membuat 4 tembakan, tetapi tidak ada satupun yang tepat sasaran. Jalannya pertandingan secara singkat, Perancis membuka peluang untuk pertama kalinya pada menit ke-12. Dan pada menit ke-26, Kyle Mbappe juga berhasil membuat peluang, tetapi masih mendapatkan kegagalan. Perancis selalu mendapatkan beberapa peluang, tetapi tetap saja kedudukan 0 sama tetap bertahan sampai babak pertama selesai. Masuk babak kedua, Perancis akhirnya berhasil membobol gawang Austria pada menit ke-56 melalui Mbappe. Kyle Mbappe mengiring bola dari tengah lapangan sebelum berhasil berada di dalam kotak penalti Austria. Ketika sudah di dalam kotak penalti Austria, Mbappe kemudian melepaskan tendangan dengan kaki kanannya. Bola hasil sepakan Mbappe berhasil bersarang di gawang Austria. 9 menit berselang, Perancis kembali berhasil membobol gawang Austria lewat Olivier Giroud yang memanfaatkan umpan Antoine Griezmann. Antoine Griezmann mengirim umpan silang dari sisi kanan penyerangan Perancis kepada Giroud yang berada di dalam kotak penalti. Bola kiriman Griezmann kemudian disambar oleh Giroud dengan kepala dan sukses bersarang di sebelah kanan gawang Austria. Sebagai informasi, berkat golnya di gawang Austria, Giroud menjadi pencetak gol tertua untuk timnas Perancis dalam usia 35 tahun lebih 357 hari. Catatan yang dihasilkan oleh Giroud berhasil menyalit rekor Roder Marche yang mencetak gol di usia 35 tahun lebih 287 hari saat Perancis melawan Spanyol pada Desember tahun 59. Kedudukan 2-0 untuk keunggulan Perancis atas Austria tetap bertahan sampai laga selesai. Dengan kemenangan tersebut, Perancis kini menempati posisi ketiga di Liga A Grup 1 UEFA Nation League 2022-2023 dengan 5 poin. Posisi tersebut membuat Perancis keluar dari zona degradasi dan memperpanjang nafas untuk tetap bertahan di Liga A UEFA Nation League 2022-2023. Terima kasih telah menonton!